Adu elektabilitas Capres-Cawapres terus memanas. Tiga pasang calon seolah ingin membuktikan tingkat keterpilihan melalui survei sejumlah lembaga. Survei terbaru dirilis lembaga indikator politik Indonesia. Survei dilakukan pada 23 hingga 24 Desember 2023 dengan 1.217 responden dan margin of error kurang lebih 2,9%. Dalam survei, Prabowo Gibran meraih 46,7 persen suara, sementara Ganjar Mahfud 24,5 persen dan Anies Mohaimin 21 persen. Lembaga Center for Strategic and International Studies, CSIS, juga merilis survei yang dilakukan pada 13 hingga 18 Desember 2023. Ada 1.300 orang responden dengan margin of error 2,7 persen. Survei dilakukan pasca debat Capres. Hasilnya, Prabowo Gibran meraih 43,7 persen suara, Anies Mohaimin meraih 26,1 persen, dan Ganjar Mahfud 19,4 persen suara. Dari hasil survei, diperkirakan Pilpres 2024 akan berlangsung sebanyak 2 putaran. Jadi memang yang mantapnya 75,2, yang belum mantapnya ada 24,8. Nah, jadi kami melihat memang situasi masih terbuka, karena jadang faktor debat itu meskipun kecil, dia akan jadi faktor penting nanti. Tapi kalau dari sisi alasan, ternyata yang membuat kita kaget itu 12,5 dari total sampel kita itu masih menunggu putaran debat. Di awal Desember, Litbang Kompas juga telah merilis survei elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden. Survei dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Dengan margin of error kurang lebih 2,65 persen. Hasilnya, pasangan Prabowo Gibran meraih 39,3 persen suara. Sementara Anies Mohimin meraih 16,7 persen suara. Dan Ganjar Mahfud meraih 15,3 persen suara. Pilpres akan berlangsung 14 Februari 2024. Masih ada sekitar satu bulan lebih kesempatan bagi tiga pasangan calon untuk meningkatkan elektabilitas. Lalu, siapa yang akan berhasil melakukannya? Tim Liputan, Kompas TV Saudara sejumlah lembaga survei merilis elektabilitas Capres dan juga Cowapres jelang Pilpres pada 14 Februari mendatang. Tiga pasang Capres dan juga Cowapres ini bersaing ketat untuk mendapatkan posisi teratas yang menunjukkan tingkat keterpilihan mereka. Dan tentu saja masih ada sekitar satu bulan lebih bagi tiga pasangan untuk melakukan berbagai upaya untuk menaikkan elektabilitas mereka. Kita akan bahas di pagi hari ini soal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah ada di studio. Ada jurubicara Timnas Anies Mohimin, sudah ada Mas Zul Fikar Amir. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Zul. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Dan juga ada jurubicara dari TPN Ganjar Mahfud, sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Ciko. Waalaikumsalam. Dan juga ada melalui sambungan telpon, ada jurubicara TKN Prabowo Gibran, ada Bang Aceh Hasan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Aceh. Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum Kang Ujan. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Nisti. Ini hari Jumat terakhir menjelang pergantian tahun, kita masih membahas soal bagaimana adu elektabilitas, Capres dan juga Cawapres, adu strategi. Masih ada 46 hari lagi lah kira-kira bagaimana ketiga paslon ini untuk meyakinkan publik sebelum hari pencoblosan ya pada 14 Februari. Nah saya ingin tanya dulu ke pasangan Amin dan juga Ganjar Mahfud dulu nih. Ini kan kalau kita lihat dari sejumlah lembaga survei ini persaingannya ketat sekali nih antara Amin dan juga Ganjar Mahfud. Silahkan Mbak Zul. Ya terima kasih. Pertama-tama saya mau kasih perspektif dulu bagaimana kita melihat hasil survei yang diberikan oleh beberapa polster ya. Kebetulan saya seorang akademisi dan saya juga pernah melakukan beberapa survei di beberapa negara gitu. Poin pertama yang ingin saya katakan bahwa yang namanya survei itu bukan ilmu pasti. Oke dan banyak tingkat probabilitas yang harus kita lihat di situ. Kedua adalah bahwa survei-survei yang dilakukan oleh beberapa polster yang seperti yang kita lihat yang mencoba mengukur elektabilitas ini sebenarnya walaupun menggunakan metode ilmiah yakni ilmu statistik tapi sebenarnya bukan sains karena tidak memenuhi dua syarat. Pertama kalau memenuhi syarat sains itu dia harus membuka datanya setransparan mungkin. Kedua harus ada disclosure of interest. Nah itu baru dikatakan sains tapi kalau kita lihat kan sebenarnya tidak memenuhi. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa hasil survei ini tidak valid. Kita menjadikan hasil survei ini sebagai rujukan untuk memahami dinamika yang ada di masyarakat. Berarti bukan sebagai acuan satu-satunya gitu. Oh bukan, tetapi kita tidak perlu mengglarifikasi ini sebagai sebuah fakta yang valid, yang akurat. Tetapi sekedar rujukan tambahan untuk melihat dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena kan hasil survei ini selalu dinamis kan. Tetapi kita akan selalu menekankan politik gagasan di mana kita ingin agar masyarakat paham apa yang ingin kita tawarkan ke masyarakat dan bagaimana kita melakukannya jika nanti pasangan Amin itu diberi amanah untuk memimpin Republik Indonesia. Nah kalau Amin sendiri punya survei internal sendiri bagaimana hasilnya? Tentu kita punya survei internal sendiri dan tentu kita tidak akan share juga. Karena masing-masing pasangan pasti melakukan hal yang sama ya. Tetapi bahwa kita melihat dinamika di masyarakat sebagai sesuatu yang menjadi rujukan kita untuk selalu melakukan kampanye. Di dalam melakukan kampanye dan di dalam memberikan pemahaman masyarakat tentang apa yang akan kita lakukan untuk Republik ini. Mas Ciko, kalau tim Amin sendiri tidak menjadikan hasil survei ini sebagai acuan utama. Kalau Ganjar Mahfud sendiri? Pastinya sama ya kira-kira. Karena kan memang satu hal yang sering ada dipertanyakan kepada kami beberapa hari ini. Apakah khawatir dengan hasil-hasil survei yang ada? Justru kami ingin balik bertanya tanpa ingin menafikan teman-teman lembaga survei ya. Dengan hasil-hasil surveinya. Itu kami ingin bertanya kepada asosiasi lembaga survei. Apakah tidak khawatir dengan hasil-hasil survei yang ada? Karena rentang suara di antara satu survei dengan survei yang lain itu melebihi rentang margin of error. Margin of error itu kan artinya masyarakat umum juga harus tahu bahwa ketika melihat hasil survei ada seberbagai macam angka di situ. Salah satunya margin of error. Margin of error adalah tingkat toleransi kesalahan pada survei tersebut. Saya kasih contoh misalnya kompas toleransinya cukup tinggi ya. Mereka lipbang kompas itu 6 sekian persen kalau nggak salah. Tapi kompas mensurvei Pak Ganjar itu di angka 16 atau 17 persen kalau nggak salah. Nah tadi survei yang tadi disampaikan di layar kaca itu tadi kan 26 persen Pak Ganjar. Jadi kan sedangkan indikator ya kalau nggak salah. Nah indikator ini margin of errornya tidak sampai 3 persen. Jadi angkanya aja jadi mana yang salah mana yang ini. Jadi kita tidak mau terlalu jauh mengatakan bahwa ini survei ini dibayar oleh lawan atau lain-lain. Kita nggak mau ke sana. Tetapi kami ingin mengatakan adalah metode-metodenya harus dipertanyakan ya kan. Sesara saintifik mana yang benar mana yang salah dan kenapa rentangnya selalu jauh. Dan ini terjadi di berbagai hasil survei bukan hanya yang kedua ini tetapi dalam beberapa bulan. Dua bulan terakhir khususnya. Nah ini yang tentu kita juga punya survei sendiri tapi sama dengan Mas Zulfikar tadi. Kita tidak akan buka di sini tetapi pada prinsipnya ini hanya menjadi salah satu acuan. Dan tentu apapun hasil survei dari lembaga manapun tetap menjadi bahan evaluasi. Oke kalau tadi kita sudah melihat bagaimana tim Nas Amin kemudian Ganjar Mahfud. Bang Aceh ini kan kalau dari beberapa lembaga survei pasangan Prabu Gibran ini bisa dikatakan ya di atas angin lah. Seperti apa? Ya pertama tentu kita harus menyampaikan terima kasih ya kami kepada para lembaga survei tersebut yang telah melakukan riset dan kami harus hormati hasil riset tersebut karena terus terang saja kami sangat terbantu dengan apa yang dilakukan oleh lembaga riset. Dan sekali lagi bahwa dari sejak awal lembaga riset itu sudah mendisklaimer. Pertama tentu dari aspek metodologi, yang kedua dari aspek soal time atau waktu dari riset tersebut. Dan mereka dari sejak awal kan mengatakan bahwa riset ini jika dilakukan pada saat hasil survei itu dilakukan maka hasilnya adalah sekian. Dan Alhamdulillah pasangan kami yang diunggulkan dari sekian banyak lembaga survei dan saya kira sebagai masyarakat yang dibesarkan dalam tradisi akademik tentu kita harus percaya terhadap apapun lembaga survei tersebut. Apalagi kita tahu bahwa lembaga survei memiliki asosiasi yang bisa melakukan penjaminan mutu atau metodologi terhadap lembaga survei itu. Misalnya seperti Aropi, Persepi, dan lain sebagainya. Nah yang ketiga bagi kami tentu kami tidak ingin jubawa terhadap hasil yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut ya. Kenapa? Karena bagi kami sekali lagi ini kan dinamikanya masih sangat panjang. Karena baru nanti 48 hari lagi kita akan menuju pada pencoblosan. Karena itu ada berbagai tahapan yang tetap harus dilakukan. Masa kampanye masih terbuka lebar, debat pun juga masih tersisa. Ada empat kali debat gitu ya. Yang itu saya kira masih memungkinkan terjadinya apa yang disebut dengan swing putters dan undecided putters yang dimungkinkan bagi proses perpindahan pemilih dan undecidednya juga saya kira masih cukup memungkinkan. Walaupun tentu sekali lagi kami terus menjaga tren kenaikan tersebut. Karena alhamdulillah saya kira semua lembaga survei mengatakan bahwa pasangan kami adalah pasangan yang memiliki keunggulan. Termasuk diantaranya adalah survei yang dilakukan oleh lembaga seperti kompas, Litbang Kompas yang melakukan riset tersebut. Nah yang terakhir misalnya indagator politik Indonesia juga sama demikian. Tapi cukup puaskah tim Prabowo Gibran dengan beberapa hasil dari lembaga survei ini? Kami harus lebih kerja keras lagi untuk bisa memastikan kemenangan karena target kami, kami ingin satu putaran gitu ya. Nah tentu sekali lagi kemudian dalam 46 hari ke depan kami menginginkan agar bagaimana perdebatannya sekali lagi adalah perdebatan gagasan, perdebatan kampanye yang menawarkan program sehingga bagi kami seperti misalnya dalam debat Cawapres kemarin kami meyakini betul bahwa pada awalnya masyarakat sangat under estimate terhadap Mas Gibran tetapi dengan penampilan beliau yang sangat baik menjelaskan tentang visi misi, itu menurut saya salah satunya yang bisa menambah elektibilitas terhadap pasangan kami gitu ya. Jadi momen-momen penting bagi upaya meningkatkan elektibilitas akan tetap kami jaga supaya keunggulan dari pasangan kami akan kami bisa pastikan. Oke, Kang Ujang, Kang Ujang kalau bisa melihat ini ya ada di layar televisi, survei indikator politik Indonesia ini menampilkan elektibilitas Cawapres 2024, Anies Baswedan 21 persen bersama dengan Mohamed Iskandar, kemudian Prabowo Gibran 46,7, Ganjar Mafud 24,5 persen. Seberapa pengaruhkah kemudian hasil-hasil survei ini menentukan kemudian publik untuk memilih salah satu paslon ini, Kang Ujang? Ya, saya ada beberapa catatan ya. Pertama memang survei itu ada yang dipublish, ada yang tidak. Yang kedua juga lembaga survei juga ada yang mereka objektif, ada yang juga subjektif. Artinya terkadang mereka juga merangkap sebagai konsultan gitu kan, ini juga menjadi problem. Tetapi ketika metodologinya dilakukan dengan baik gitu ya, ketika surveinya dilakukan dengan objektif, maka kita harus menerima sebagai sebuah kajian ilmiah yang merepresentasikan apa namanya, ya katakanlah hasil yang dianggap benar. Tetapi tidak sedikit juga yang lembaga survei, katakanlah yang memainkan angka-angka. Tetapi kalau saya melihat kan begini sebenarnya, ada rangkaian survei yang biasanya dilakukan oleh lembaga survei. Biasanya berkala, biasanya 4 bulan terakhir gitu, dari mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari gitu. Biasanya rangkaian, nah biasanya lembaga survei yang memiliki rangkaian survei yang terukur gitu ya, yang objektif, yang jelas gitu, dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itulah survei yang dianggap, katakanlah kita anggap yang mendekati, katakanlah survei yang mendekati kebenaran. Tetapi kalau surveinya ujuk-ujuk gitu ya, bahasa awam gitu ya, ujuk-ujuk, tahu-tahu muncul lembaga survei, mensurvei dengan angka tertentu gitu ya, dengan katakanlah memenangkan capres-cawapes tertentu, nah ini patut dicurigai. Tetapi biasanya lembaga survei yang besar gitu ya, yang mereka sudah paham betul terkait dengan persoalan survei dan soal pemenangan pemilu, mereka berkala melakukan survei jauh-jauh hari, sehingga mereka bisa mengukur tingkat katakanlah kenaikan maupun kekurangan atau stagnasi daripada kandidat-kandidat itu. Tetapi saya tidak ingin mengupas apakah lembaga survei itu objektif atau tidak. Paling tidak, ya memang saya ingin katakan survei yang membentuk opini, pasti. Karena biasanya begini, apalagi nanti misalkan kalau ada dua putaran. Ya biasanya kalau ada dua putaran, mereka itu masyarakat, tim sukses, partai-partai, biasanya mereka akan condong kepada mereka yang dianggap potensi besarnya menang. Mereka akan bergabung seperti itu biasanya mereka. Karena itu dalam konteks ini saya melihat ya lembaga survei harus punya tanggung jawab. Tapi memang harus dipublish dua hal. Pertama adalah bahan mentahnya. Jadi sebenarnya bahan mentahnya harus dipublish seperti apa. Sehingga kita semua rakyat percaya bahwa memang itu adalah survei yang benar. Yang kedua, dananya harus dipublish dari mana? Apakah dari dana pribadi, pribadi tapi bohong, atau dari kandidat, atau dari partai politik. Itu harus diungkapkan. Sehingga memang betul survei itu dilakukan secara objektif, sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah kepada publik. Tapi saya meyakini ya, lembaga-lembaga survei yang besar itu bagaimanapun, ya mereka punya tanggung jawab moral untuk katakanlah tidak memantipulasi angka ya. Seperti itu Mbak Adisti. Kang Ujang, kalau kita melihat ini kan bisa dikatakan dari litbang Kompas saja, undecided votersnya saja tinggi begitu. Lalu seberapa pengaruhkah kemudian hasil-hasil survei ini untuk membentuk opini publik? Ya, saya sudah katakan juga ke Kompas TV ya, teman-teman media lain. Dari awal, sejak debat pertama, selalu ditawar seberapa besar, seberapa efektifkah untuk menaikkan elektabilitas. Memang tidak ada ukuran saya melihat ya, apakah besar atau kecil. Tapi saya mengatakan, besar atau kecil, sedikit banyak akan berpengaruh. Tetapi pengaruhnya tadi kepada swing putters, sebagian undecided putters, ataupun mereka yang galau, yang belum yakin itu. Nah, debat itu menjadi instrumen atau bridging-nya jembatan, mereka akan menentukan. Makanya tadi di lembaga survei tertentu yang dipublish oleh Kompas tadi, ada 12 persen yang menunggu debat sampai akhir. Artinya debat ini menentukan membangun OPMI, termasuk preferensi pemilih, tetapi pemilih yang masih galau tadi. Oke, saya ke Mas Zulfikar. Mas Zulfikar, ini kan masih sisa 46 hari, bukan waktu yang kemudian sebentar lah ya. Tapi bisa dikatakan mepet juga begitu ya. Nah, strategi Amin sendiri bagaimana untuk kemudian membentuk narasi publik yang, apa ya, bisa dikatakan positif untuk merebut suara hati, terutama undecided voters. Betul. Jadi, sejak masa kampanye dimulai, sebulan yang lalu, Paslon Amin itu secara konsisten mendekati para voters, khususnya di kalangan generasi milenial dan generasi Z, di mana kita menawarkan program-program yang akan menyelesaikan masalah mereka di kemudian hari. Solusi? Solusi. Ya kan, solusi misalnya soal perumahan, soal lapangan pekerjaan, lalu kemudian kesempatan untuk mendapatkan, apa namanya, membangun karir, lalu kemudian penerapan prinsip-prinsip meritokratik, anti-ordal dan sebagainya gitu ya. Jadi, kita terus-menerus melakukan kampanye di segmen-segmen populasi yang menurut kita itu sangat-sangat kritis untuk kemenangan Paslon Amin. Kalau untuk Bang Aceh sendiri, untuk Prabowo Gibran seperti apa? Kalau ini kita melihat susah 46 hari lagi Bang Aceh, kalau misalkan tim Amin ini sendiri menawarkan solusi kepada Gen Z, kemudian milenial begitu ya. Nah, kalau pasangan Prabowo Gibran sendiri seperti apa? Ya, kan tentu kita tahu bahwa tadi yang disebut generasi Gen Z maupun generasi milenial itu memiliki presentasi yang cukup besar sebagai pemilih baru. Dan saya yakin Mas Gibran menjadi representasi dari generasi Z dan generasi milenial yang dapat mendongkrak. Yang kedua tentu kita tahu bahwa dukungan partai politik dari pasangan Prabowo Gibran juga cukup besar. kami akan dorong bagaimana kekuatan mesin partai bisa terus mendongkak rektibilitas. Dan yang ketiga tentu yang tadi disampaikan di awal oleh kami, bahwa kami akan memanfaatkan momen-momen di mana debat capres, debat cawapres yang masih tersisa ini untuk menawarkan gagas. Di samping tentu kami akan memanfaatkan pada satu bulan terakhir ini untuk turun ke masyarakat, tidak hanya capresnya juga cawapresnya untuk bisa memastikan bahwa kantong-kantong di mana kami memiliki elektibilitas yang kurang optimal, kami ingin optimalkan. Dan kami optimis bahwa dengan cara begitu kami bisa mendulang suara sehingga target kami untuk satu putaran bisa kami capai. Tapi tentu sekali lagi, ini masih dinamis, kami menekankan kepada tim pun untuk jangan dimawa, tebarkan kebaikan, ajak kepada masyarakat untuk menawarkan program-program unggulan kami, sehingga masyarakat tertarik untuk dapat bersama kami menjadikan Indonesia maju di tahun 2045. Jadi intinya bahwa kami sekali lagi menekankan untuk melakukan aksi-aksi simpatik daripada menyerang paslon yang lain. Itu saya kira itu prinsip yang kami lakukan. Oke, Mas Ciko. Salah satu strateginya adalah menyerang paslonnya Mas Aceh. Bercanda Mas Aceh. Jadi strateginya tentu satu ya, apa yang menjadi core daripada perjuangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah kedekatan kami kepada rakyat. Karena itu keberi pihakan kami kepada rakyat. Jadi kalau kita bicara presentasi, oke Gen Z dan Gen Millennial memang mengambil porsi yang begitu besar. Tapi kalau kita bicara soal profesi, petani, UMKM maupun nelayan juga mengambil porsi yang hampir sama dengan jumlah Gen Z dan Gen Millennial. Disitulah juga concern-concernya pun ada yang sama. Satu, tentang lapangan pekerjaan. Kalau kita bicara petani tentu dia memikirkan lapangan pekerjaan buat anaknya yang tidak serta-merta harus menjadi petani juga. Nelayan juga begitu. Harga kebutuhan bahan pokok misalnya. Nah hal-hal seperti itulah yang menjadi concern kami dan itu yang akan kami terus galakan, gencarkan, mensosialisasikan visi-misi kami di sana. Semua visi-misi kami itu berkaitan dengan rakyat. Ketika kita bicara ekonomi baru pun seperti digital economy gitu misalnya. Itu juga terkait dengan UMKM. Kita bicara dengan ekonomi biru itu terkait dengan meningkatkan harkat kesejahteraan nelayan. Dan itu yang menjadi concern kami. Dan satu hal lagi bahwa kami juga akan terus menggencarkan capres dan cawapres kami untuk turun ke bawah. Tidak hanya relawan maupun caleg-caleg. Jadi langsung belusukan begitu maksudnya? Langsung belusukan. Dan ini juga yang cukup aneh buat kami melihat hasil-hasil survei. Karena Pak Ganjar sendiri adalah yang kami lihat dibanding dengan paslon lain. Yang paling sering turun ke bawah bahkan sampai nginep ke rumah warga. Jadi ini indikator-indikatornya juga menarik. Kenapa Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa begitu tinggi. Nah itu perlu dilihat. Dari mana? Apakah dari rekam jejak tentang pelanggaran HAM? Apakah dari aksi nepotisme di MKMK? Nah ini yang menjadi perhatian kami. Dan kami berharap juga masyarakat tidak begitu saja menelan mentah-mentah hasil survei yang ada. Dan bisa menilai dengan baik dan objektif. Tapi kalau timnya Ganjar Mahfud sendiri punya survei internal sendiri? Pasti, pasti. Dan tidak hanya satu. Tapi tidak di-publish juga? Tidak di-publish. Cuma memang hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Bahkan ada di mana kami tetap nomor satu ya. Tapi Bang Sul ini di atasnya Pak Prabowo Gibran. Jadi ini kan menarik. Tapi kembali lagi. Even hasil survei yang di internal kami itu juga tidak menjadi acuan utama bagi kami. Jadi acuan utama kami tetap jabat tangan dengan warga. Menyampaikan apa yang warga inginkan menyerap aspirasi mereka dan lain-lain. Kayaknya kita akan melihat bagaimana kemudian masih ada 46 hari lagi. Begitu apalagi nanti pekan depan juga akan ada debat capres. Ini juga bisa dikatakan sedikit berpengaruh atau tidak. Nanti kita akan tanya ke Kang Ujang sendiri. Termasuk juga tadi Bang Aceh sudah melontarkan bagaimana satu putaran. Waduh ini luar biasa ya. Yakin, optimis tetap harus diutamakan ya. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan jendela sejenak tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih yang masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih melanjutkan pembicaraan kita yang yaudahlah santai aja lah ini hari Jumat. Ya kan sebentar lagi mau malam pergantian tahun. Tapi juga kita masih tetap fokus bagaimana tiga paslon ini adu strategi, adu elektabilitas. 46 hari ini bukan waktu yang sebentar ya. Nah kalau tadi saya sudah mendengar Bang Aceh ini sudah menarasikan soal satu putaran. Yakin betul sepertinya Bang Aceh? Ya harus yakin dong. Karena kan kita ingin bahwa kalau satu putaran tentu membuat pemilu ini menjadi lebih efisien. Karena tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan anggaran negara untuk kepentingan pemilu. Termasuk biaya politik ya? Termasuk juga biaya politik. Yang kedua, kita juga harus berpikir tentang bahwa mesti ada kepastian politik ya. Bagi masyarakat terutama dunia usaha dan lain-lain tentang bagaimana Indonesia ke depan. Nah tapi tentu kami sekali lagi, kami tidak ingin Jumawa. Ini saya kira narasi soal satu putaran pun juga sesungguhnya bukan hanya disampaikan oleh kami. Tetapi juga disampaikan oleh yang lain. Nah sebagai target tentu saya kira kita sah-sah saja. Tadi kita melihat hasil survei indikator politik Indonesia menyebutkan bahwa kita sudah pada level 46,9 persen. Which is ini sesuatu yang sangat positif. Walaupun tentu ini bisa minus, bisa plus karena dalam batas margin error. Namun ya tentu kami masih harus penjod. Kami upayakan agar trend kenaikan. Kita kan melihat survei ini kan harus dilihat dari trendnya, kecenderungannya. Dan masih 46 hari lagi ke depan, apapun bisa terjadi tentu kami menahan agar trend yang positif ini harus kita dorong sedemikian lupa. Dengan sekali lagi menawarkan program-program yang memang bisa menyentuh hati masyarakat. Sekali lagi narasi yang akan kami buat ke depan, kami tidak akan menyindir atau menyerang. Kalau Pak Prabowo sampaikan, beliau menyampaikan, sudah senyumin saja. Kalau memang ada hal-hal yang masyarakat juga akan melihat. Oke, biar masyarakat yang menilai begitu ya. Tapi begini Bang Aceh, apa yang kemudian membuat pihak Anda yakin betul ini satu putaran? Begini, pertama dari sejak awal kami yakin betul bahwa Prabowo Gibran adalah capres yang dari sejak awal menarasikan pelanjut Presiden Jokowi. Yang per hari ini tingkat kepuasan publik terhadap keneleja Presiden Jokowi itu di atas 75 persen. Dan ini yang tentu harus kami sampaikan kepada publik gitu ya. Jadi kami tidak malu-malu dan tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa narasi soal melanjutkan apa yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi itu akan terus kami sempurnakan melalui kampanye-kampanye kami. Dan saya yakin, kami yakin bahwa dengan narasi tersebut masyarakat akan lebih simpati. Kenapa? Karena masyarakat merasakan kepuasan dengan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi. Jadi bukan tanpa alasan, di samping tentu mentransfer atau menyampaikan kepada publik tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kepuasan kinerja Presiden Jokowi, ini harus sampai kepada masyarakat bahwa Prabowo Mas Gibran adalah capres-cawapres yang memang memiliki upaya untuk meneruskan dan melanjutkan apa yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi di samping. Jadi tentu kami akan terus mendorong supaya gagasan-gagasan yang terbaru seperti misalnya makanan siang gratis, pemberian susu gratis, dan lain sebagainya, itu adalah bagian yang mendorong ke arah simpati masyarakat akan bisa kami raih. Oke, Mas Zul, yang mengusung perubahan kalau mengusung melanjutkan, ini narasinya yakin betul bisa dikatakan lakulah di publik. Nah kalau yang mengusung perubahan sendiri bagaimana? Ya, jadi ada dua aspek atau dua faktor yang membuat saya berpikir bahwa narasi satu putaran ini adalah narasi yang kurang masuk akal gitu ya. Kenapa tidak masuk akal? Pertama mengenai upaya untuk menghemat pembiayaan Pilpres yang katanya bisa menghemat sebesar 70 persen. Kalau kita, Kang Aceh, kalau kita mau menghemat, IKN itu dibatalkan aja, ya kan? Atau rencana memberi makan gratis, makan siang gratis 450 triliun per tahun, itu dipertimbangkan kembali gitu. Kenapa memangnya? Itu jumlahnya, itu jumlahnya, apa namanya, begitu besar tidak sebanding sama yang 17 triliun tadi untuk melakukan, apa namanya, prosedur demokrasi yang benar gitu. Terus yang kedua, kalau kita lihat ya data empirik, posisi Pak Jokowi lalu kemudian popularitas Pak Prabowo, ini belum bisa menandingi apa yang dicapai Pak SBY di periode kedua dia. Ketika dia berhasil menang landslide, satu putaran, ya kan? Padahal ada tiga kontesan pada saat itu. Nah, tadi Kang Aceh mengatakan bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi itu lagi tinggi, tapi sebenarnya kita harus bisa membedakan mana tingkat kepuasan publik, mana tingkat ketidakbahagiaan publik dengan kondisi-kondisi ekonomi. Yang kalau kita lihat datanya, itu cukup tinggi juga gitu. Jadi kita tidak bisa mengkonversi tingkat kepuasan terhadap performance Pak Jokowi ke tingkat elektoral Prabowo Gibran gitu. Jadi kita harus hati-hati. Jadi saya melihat bahwa narasi satu putaran ini adalah seperti tadi Bang Ciko bilang, adalah sebuah propaganda. Dia hanya akan terjadi ketika ada extraordinary events dalam bentuk intervensi-intervensi yang kemudian dijastifikasi melalui instrumen-instrumen, apa namanya, survei gitu. Jadi kita harus hati-hati di sini gitu. Supaya masyarakat itu tidak dilugikan oleh narasi-narasi yang akhirnya membuat proses demokrasi kita itu jadi cacat. Mas Joko, Anda sepakat dengan Mazul, Anda mengatakan tadi propaganda. Kenapa Anda mengatakan propaganda? Ini kan kita semua bersedang berpropaganda tentunya. Tapi kan propaganda-propaganda yang kita lakukan. Harusnya propaganda yang positif dong. Propaganda yang kita lakukan ini kan berbeda-beda ya. Kami ingin dalam propaganda kami ingin menekankan bahwa Pak Ganjar ini mempunyai kedekatan dengan rakyat. Lahir dari rahim rakyat, ya kan. Berangkat dari orang miskin dan sukses. Begitu juga Pak Mahfud sehingga kedekatannya dengan rakyat itu bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian juga mereka mengerti betul apa yang menjadi penderitaan rakyat. Bagaimana rakyat untuk mencapai suatu titik itu apa yang harus diberikan pada rakyat. Itu satu. Nah propaganda yang lain kan bisa juga menggunakan hasil survei dan menyatakan terus-menerus menarasikan bahwa satu putaran. Sehingga rakyat percaya satu putaran. Bahwa ini adalah penghematan dan lain-lain. Itu juga propaganda. Nah itu tapi itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Tapi pada prinsipnya tentu kami bertiga nih, setelah dengan Mas Aceh maupun Bang Zul itu kan sepakat bahwa kita tidak ingin menang survei. Kita ingin menang pemilu, ya kan. Menang yang sesungguhnya. Karena sudah terbukti di beberapa pemilu ada yang menang survei, 16 survei memenangkan di 2014 Pak Prabowo-Hatta tapi ternyata kalah. Dalam pilkada DKI misalnya, Pak Anies selalu menjadi nomor urut tiga gitu di dalam survei antara Pak Ahok dan Ahaye. Tetapi akhirnya yang menang panis kan gitu. Nah ini masyarakat juga harus ingat itu semua. Dan saya rasa masyarakat juga udah nggak bodoh lah. Yang masyarakat ini cerdas lah. Tapi Mas Cigo melihat masuk akal nggak sih satu putaran atau dua putaran ini? Satu putaran aja? Satu putaran masuk akal kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang menang. Tapi pada prinsipnya nggak gitu. Kita serius deh. Apa namanya trennya termasuk tren dari apa yang kami lakukan survei-survei di internal. Karena sampai saat ini masih dua putaran. Tapi kembali tadi dikatakan kan Litbang Kompas kan masih ada 20 sekian persen undecided voters. Yang swing pun sekitar kalau nggak salah 30-an persen. Jadi hampir 50 persen masih ada curuk suara yang masih bisa diperbutkan. Kalau kita mau melihat Litbang Kompas dan percaya itu 100 persen. Nah intinya ini masih open untuk siapa aja untuk menangkan konsentrasi. Tetapi tentunya gerak-gerak langsung terhadap di akar rumput itu yang paling penting. Oke. Kang Ujang kalau ini yang di studio sepakat sekali tampaknya ya. Satu pandangan soal kemungkinan untuk satu putaran ini apa ya bisa dikatakan kecil begitu. Dua putaran. Nah kalau Kang Ujang sendiri memandangnya seperti apa? Debat nanti kemudian tanggal 7 Januari apakah akan sedikit banyak berpengaruh atau seperti apa untuk undecided voters? Ya pertama tentu dua putaran agak berat ya. Angka katakanlah 46 persen ya versi indikator oke itu cukup tinggi begitu. Tetapi kalau kita lihat gitu apa namanya, kalau bisa satu putaran ada dua hal yang bisa kita baca misalkan. Satu ada faktor non-elektoral. Faktor non-elektoral itu tentu ada kekuatan di luar elektoral yang bisa men-support ya Prabowo Gibran untuk bisa menang. Salah satunya? Ya ada infrastruktur-infrastruktur negara yang digunakan katakanlah untuk pemenangan itu bisa. Itu bisa satu putaran kalau itu dilakukan gitu. Dan dalam sejarah politik kita itu mungkin, mungkin dilakukan dan kita punya pengalaman itu tentu kita tidak bisa bicarakan di sini. Kedua ini soal debat tadi. Kalau debatnya bisa atau mampu dimaksimalkan oleh Prabowo Gibran dalam sisa tiga kali debat lagi, dua kali capres dan satu kali capres lagi. Kalau dimaksimalkan dengan gaspol gitu ya, dengan bagus, dengan ciamik, ini punya potensi juga untuk bisa satu putaran. Tetapi dari dulu saya mengatakan kalau tiga paslon gitu ya, kemungkinan besar ya tadi dua putaran itu. Karena apa? Karena berat untuk satu putaran. Tapi tadi ada kondisi di mana kalau ada katakanlah infrastruktur negara yang bermain, misalkan mungkin karena di politik serba mungkin itu terjadi dan dalam konteks politik belakang layar. Dan satu lagi tadi, dalam konteks yang kenyataannya bagaimana sebenarnya Gibran dan Prabowo atau Prabowo Gibran memaksimalkan debat menjadi instrumen, menjadi jembatan bridging untuk tadi menaikkan elektabilitas. Dan itu sangat mungkin untuk mengambil ceruk suara yang mereka masih galau. Itu yang harus diyakinkan kepada publik. Kenapa misalkan harus memilih Prabowo Gibran? Itu yang harus dilakukan dan diyakinkan oleh Kang Aceh dan tim sukses lainnya. Begitu, Mbak Risti. Oke, Bang Aceh. Ya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah mungkin kemudian penampilan debat dari kemarin Cawapres, kemudian nanti tanggal 7 Januari, kalau memang benar-benar gaspol ini bisa jadi satu putaran? Kalau kata Kang Ujang. Ya, itu yang akan kami maksimalkan tentu. Apalagi misalnya debat yang ketiga itu Prabowo banget lah. Soal pertahanan, soal hubungan luar negeri, yang memang selama ini Pak Prabowo core-nya di situ sebagai seorang Menteri Pertahanan, sebagai seorang agi geostrategi dan geopolitik. Jadi kami sangat yakin. Tapi tentu kita tidak boleh underestimate terhadap pasangan yang lain ya. Karena bagaimanapun bagi kami, momen seperti debat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu memiliki makna yang sangat penting. Karena kita tahu bahwa masyarakat pasti, terutama masyarakat yang undecided, seperti tadi survei CIS mengatakan bahwa 12% masyarakat masih menunggu preferensinya dari debat gitu ya. Dan saya kira itu sesuatu yang sangat positif bagi demokrasi kita. Karena masyarakat berdebatnya itu ya soal gagasan gitu. Dan karena itu maka kami akan maksimalkan itu semua gitu. Dengan di samping tentu kami akan memperkuat ya, sisa waktu 46 hari ke depan tadi yang seperti saya tawarkan, kita menebarkan kebaikan, kita mengajak kepada kebaikan dengan cara menawarkan hal-hal yang positif dari visi-visi kami. Oke, Mas Chiko kayaknya udah gak sabar nih mau menanggapi. Katanya debat ketiga, ini debatnya Prabowo banget. Atau bisa juga karena beliau sedang menjabat di Menteri Pertahanan dan juga dianggap ahli dalam segala bidang itu, bisa juga malah berbalik. Ini Prabowo gak banget nih, ternyata di dalam bidang ini. Kita kan bisa lihat nanti soal rekam jejak, selama menjadi Menteri Pertahanan, apa yang sudah dicapai, apa yang tidak dicapai, kegagalan-kegagalan apa, ya kan. Kita bicara soal pasti ada hubungannya lah dengan kegagalannya dia di food estate, ya kan. Kita bicara soal hutang alutsista yang terus naik, ya kan. Dimana juga padahal beliau ingin menjadi presiden di periode ke depan, tapi masih sempat-sempatnya naikin hutang alutsista. Sementara jadi presiden ingin program-program yang luar biasa, seperti makan gratis, 400 sekian triliun. Ini kan juga akan menjadi pertanyaan nanti. Jadi, bisa menjadi panggungnya Pak Prabowo atau sebaliknya. Nah, kalau kita bicara soal apakah ini bisa jadi panggungnya Pak Anies maupun Pak Ganjar, bisa aja. Karena Pak Anies maupun Pak Ganjar itu kan sama-sama politisi yang serius dalam mengemban profesinya mereka. Artinya orang-orang yang serius dalam satu bidang itu pasti adalah pembelajar. Nah, pembelajar ini kan justru mengikuti apa yang terjadi sekarang-sekarang ini. Sorry to say, Pak Prabowo ini ketika kita bicara tahun 80, tahun 90-an, seorang pembelajar dan orang yang cerdas dan lain-lain. Tapi dia selalu lama sudah jadi bos nih. Orang kalau sudah lama jadi bos, sudah lama dari pucuk pimpinan tertentu, proses pembelajaran itu berhenti. Bahkan cenderung untuk tidak mau mendengarkan orang lain. Jangan-jangan geopolitik yang dia fahami itu geopolitik tahun 90-an gitu misalnya. Nah, ini yang kita bisa lihat nanti di debat. Tapi Pak Ganjar dapat bocoran nggak sih? Karena kan kita tahu Pak Mahfud juga dulunya sempat menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga. Betul. Pastinya dong, pastinya ada diskusi-diskusi untuk mempersiapkan diri sebelum debat. Itu kan diskusi-diskusi dengan teman-teman di TPN yang juga punya background, latar background militer, latar background di kepolisian, juga ada Prof Mahfud. Banyak sekali lah kita punya teman-teman yang juga Pak Andi Bijayanto misalnya, dia mantan Gubernur Lemhanas gitu kan. Jadi hal-hal ini itu dibicarakan. Kita lihat lah, saya rasa bukan kejutan-kejutan yang kita tunggu, tetapi ini tiga tokoh yang sebenarnya bisa bicara soal hankam hubungan internasional maupun geopolitik di tataran yang sama. Delivert gagasan itulah yang kemudian ditunggu oleh publik. Nah, kalau Mas Zul sendiri seperti apa? Kalau misalkan kalau kata Kang Ujang, ya bisa aja ini bisa terjadi kalau memang benar-benar di debat ketiga ini gaspol nih? Debat itu tentu adalah momen yang sangat penting buat Paslon Amin, sama seperti Paslon Kanjar Pak Mahmud dan Prabowo Gibran ya. Dan kita akan mempersiapkan dengan sangat serius kontestasi di dalam debat ini. Tapi satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini, bahwa debat itu tidak hanya sekedar pengetahuan tentang isu-isu yang ditanyakan di dalam debat, tapi juga kematangan dan kedewasaan di dalam menghadapi lawan debat gitu. Saya pikir ini sesuatu yang bisa menjadi kekuatan dari Pak Anies dan Gus Imin, di mana kalau kita lihat khususnya Pasangan 02 ada semacam gap mengenai kematangan dan kedewasaan di dalam menghadapi lawan debat gitu. Jadi ini yang perlu kita awasi juga gitu. Perubahan apa sih yang kemudian ditawarkan Pasangan Anies Mohaimin? Apalagi ini soal pertahanan geopolitik dan hubungan internasional? Pertama kita akan menggaris bawahi perubahan dalam tata kelola sisa pertahanan, khususnya di dalam... Apa yang perlu dirubah? Prosedur pembelian, pembelian alutsista, lalu kemudian... Emang yang sekarang kenapa? Kalau kita lihat ada beberapa masalah khususnya di dalam aspek institusional, aspek lembagaannya ya, aspek proses pengambilan keputusan pembelian alutsista. Di sisi lain kita juga ingin menggaris bawahi permasalahan kesejahteraan apa namanya para TNI dan Polri, di mana kita ingin supaya kesejahteraan mereka juga meningkat sebagai bagian dari aparat negara gitu. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi, karena biar bagaimanapun juga para TNI ini adalah unsur yang sangat penting di dalam meningkatkan tingkat ketahanan nasional bagian Indonesia. Oke, Kang Ujang, ini saya mau tanya apa sih yang ingin disampaikan ya kalau misalkan dari komunikasi politik ya, kan setiap debat pasti akan ada pertanyaan, oh bintangnya debat ini si A atau bintangnya si B begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing tiga paslon ini, utamanya kan di 7 Januari 2024 mendatang? Ada tiga hal yang bisa kita lihat, atau saya punya tiga indikator atau variable ya, untuk bisa katakanlah menilai ketiga capres dalam berdebat. Nah, pertama itu soal penguasaan materi. Jadi itu suatu keharusan bahwa capres yang akan debat nanti di 7 Januari adalah menguasai isu-isu perdebatan, isu internasional, geopolitik, pertahanan, dll. Memang matang harus matang menguasai betul. Karena kan kalau tidak menguasai, tidak ada di otak ya blank, nggak bisa nanti menyampaikan sesuatu. Pasti akan mati-matian belajar untuk menguasai ya materi perdebatan itu. Yang kedua, soal penguasaan panggung ini penting. Bagaimanapun seorang pendebat atau seorang pembicara narasumber apapun gitu ya, apalagi capres, itu menguasai panggung perdebatan. Artinya bagaimana misalkan gestur tubuhnya, lalu bagaimana pembicaraannya, presentasi yang bagus, bagaimana melihat audien. Yang ketiga, yaitu mampu memprediksi pertanyaan-pertanyaan dari moderator maupun dari lawan debat. Ini penting. Kan biasanya sudah mendeteksi, sudah punya insting. Wah, pertanyaannya dari Pak Anies itu kemana nih kira-kira arah? Atau dari Pak Ganjar itu kemana? Lalu dari Pak Prabowo kemana? Itu biasanya ditembak itu oleh para tim sukses itu bahwa pertanyaannya ke sini nih arahnya kemungkinan. Kan lihat kan, biasanya pertanyaan itu mengarah pada sisi lemah atau sisi kekurangan dari capres yang ada. Itu pasti masuk ke situ. Oleh karena itu, ya tiga hal itu yang bisa saya sampaikan untuk melihat, mengukur ya, bagaimana capres ketika debat nanti, apakah dibagus atau tidak dilihat oleh publik. Oke, kalau pasti kan setiap debat ini kita melihat ada saling sanggah, kemudian ada saling bertanya, begitu termasuk juga siapa yang kemudian bertahan, begitu. Nah, seberapa pengaruhkah kemudian hal-hal semacam ini mempengaruhi elektabilitas dari capres dan juga cawapres ini? Ya, kita ini sebagai penonton lah, katakanlah. Itu melihat dari, tentu yang pertama adalah soal intonasi, soal suara. Yang kedua, soal apa yang disampaikan, isinya, kontennya, itu nyambung tidak. Sesuai patah, data, dan tidak. Yang ketiga, itu menarik atau tidak. Ini penting, memang publik menilai subjektif. Pasti, apa namanya, semua pendukung masing-masing, bahwa setiap capres jagonya. Setiap capres jagonya ketika debat. Tetapi ada ukuran-ukuran yang tadi, yang bisa kita nilai secara nyata ya, ketika beliau-beliau tampil di televisi dalam berdebat. Jadi ada ukuran itu. Jadi ukurannya, bagaimana mereka secara baik menyampaikan, dengan retorika yang pas, dengan data yang pas, dengan penyampaian yang baik. Sehingga memang kita semua, rakyat Indonesia, terhibur. Dan memang ada, apa namanya, roh. Ada data-data yang disampaikan, ada fakta yang disampaikan. Dan memang itu menjadi sebuah tadi ide gagasan yang bagus, yang baik. Bahkan kalau bisa ada gagasan yang orisinil, yang disampaikan oleh para kandidat capres yang akan berdebat di 7 Januari nanti. Iya, kita ketiga paslon ini punya waktu 46 hari. Kemudian adu strategi, adu elektabilitas capres dan juga cawapres di 2024. Kita akan tunggu bagaimana kemudian penampilan debat ini bisa berpengaruh terhadap elektabilitas dan juga mempengaruhi publik. Apalagi untuk pemilih yang rasional, undecided voters. Itulah yang kemudian kita berharap di 2024 ini, kita punya pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar berkualitas dan juga memikirkan rakyat pastinya. Terima kasih Mas Zulfikar, Mas Ciko, Bang Aceh, Kang Ujang telah bergabung bersama kami. Selamat tahun baru untuk Bapak-Bapak semua. Sehat-sehat selalu.